Selamat pagi anak-anak sekalian Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar anak-anak sekalian? Bapak berharap anak-anak sekalian dalam adaan siat dan bersemangat Untuk mempelajari materi penyias pada pagi hari ini Materi penyias pada pagi hari ini Yaitu sendi beladiri penyak silat Pasti anak-anak sudah sering mendengar sendi beladiri penyak silat ya Nah sekarang kita bahas untuk materi hari ini Langsung saja kita buat materinya Sejarah penyak silat Sejarah penyak silat dikisahkan melalui legenda yang beranggap Dari satu daerah dan daerah lain Tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut-mulut dan dianjarkan dari buruk-mulut Sejarah penyak silat ini Penemunya itu belum ada ya Dan yang adanya itu Dari satu daerah dan daerah lain Dan itu pun Bukan hanya penyak silat ya Bahkan ada Sendi beladiri yang lain Entah arati ataupun tekondo Nah tapi materi kita hari ini Adalah penyak silat Yang dimana itu Sejarahnya itu belum ada yang menemukannya secara detail A Gerak kuda-kuda Variasi dan kombinasi gerak kuda-kuda adalah menggambungkan dan mengembangkan gerakan kuda-kuda depan Kuda-kuda belakang, ramping maupun silang Sesuai kebutuhan datangnya arah sarangan Nah anak-anak sekalian Anak-anak bisa melihat ini gambar dari kuda-kuda depan ya Kuda-kuda depan tuh Tangannya dua Kesamping ya Ditarik dan dikepal Setelah itu Aki kanannya itu dibanjut ke depan Dan aki kiri nya itu Agak diweringkan sedikit ya Begitu juga dengan kuda-kuda belakang ya Aki belakangnya itu Aki kanan ditarik ke belakang Kembalikan ke samping dan hidupan yang alami Satu yang alami menghadap ke depan Ini perbedaannya Ini kuda-kuda samping ya Kuda-kuda samping ada beragam ya Bisa dari samping seperti ini Bisa juga seperti ini Ya Ada gantung kebutuhan lawannya dari mana dia menyerang Hal-hal yang harus dihindari saat latihan kombinasi dan variasi ngerak untuk di depan belakang dan silang Yang pertama yang harus dihindari adalah silangnya seimbangan tubuh Nah disini anak-anak perlu diingat ya Bahwa yang harus dihindari itu silangnya seimbangan tubuh Jadi kita itu harus seimbang dalam melakukan gerakan Contohnya misalnya Kuda-kuda depan Itu jangan sampai goyang Kuda-kudanya ya Karena itu nanti bisa berpengaruh Terhadap pertahananmu Selanjutnya yang nomor dua Yang harus dihindari adalah kurang konsentrasi sehingga siapa kuda-kuda berkurang Nah ini anak-anak harus bisa percaya diri saat melakukan kuda-kuda agar hasilnya itu bisa maksimal ya Kuda-kuda itu mantap, kuat, dan oh-oh Dan tidak mudah digoyang oleh musuh Jadi anak-anak harus percaya diri saat melakukannya Yang ketiga Yang harus dihindari adalah kurang konsentrasi sehingga siapa kuda-kuda berkurang Nah ini anak-anak harusnya berkonsentrasi ya Dalam melakukan gerakan Agar siapan otot itu bisa maksimal Jadi kalau anak-anak merangkonsentrasi Maka siapan otot itu akan berkurang Dan membuat kestabilan kuda-kuda tidak terjaga dengan baik Yang keempat Berlatih sambil berkurang Sehingga pemahaman bergerak berkurang Nah ini dia Yang harus dihindari Banyak anak-anak sekarang ya Dia itu mau latihan tuh Nah tapi dalam latihan itu mereka itu bertanda Bertanda, bermain-main Bahkan nanti sampai akhirnya Pemahaman bergerakannya itu berkurang Ada yang lupa Ada yang tidak Ada yang tidak Tidak lengkap gerakannya Nah jadi anak-anak diharap untuk Dalam berlatih Ini benar-benar ini Itu harus dihindari lah Berkanda kalian itu Nantilah ada saat yang itu berkanda Setelah latihan selesai Paham ya B Gerak pola langkah Variasi dan kombinasi gerak pola langkah adalah Mengambungkan dan mengembangkan garaan kuda-kuda depan Belakang, samping, maupun silang Sesuai kebutuhan datangnya arah serangan Di kombinasikan dengan langkah yang tepat dan kuat Ini adalah gerak pola langkah lurus Ini gerak pola langkah jizat Bisa Paki yang dimerikan ke samping seperti ini Dan yang satunya lagi Bisa dimanjuin ke depan Dan paki belakang ini dinaikkan sedikit Dan tangan juga bersiap-siap Ini tangannya ini Bersiap-siap untuk menahan Lanjut Ini gerak pola langkah jizat Nah, anak-anak bisa dilihat ya Ini polanya Pertama yang ini Pakinya agak ditokok sedikit Dan akhir satunya lagi itu Agak dinaikkan sedikit jizat Dan sebelah ini Dia melakukan langkah Langkah selanjutnya Hampir sama ya Posisi tangannya Dan posisi kaki-nya Lanjut Gerak pola langkah jizat Nah, jizat 4 ini Dia Melakukan langkah Empat-an ya Misalnya dari sini Bisa Satu Kedepan dia Sampai empat kali Dan tangannya pun mengikuti Kedepan Jadi siap Ini siap untuk Melawan ini ya Posisinya ini Pola ini Dia siap untuk Menahan serangan Hal-hal yang harus diperhatikan Saat latihan variasi gerak Kombinasi gerak pola langkah Yang pertama Usahaan saat melangkah Jangan terlalu jauh dari lantai Nah, ini Melangkah dalam gerak pola langkah Penibela diri Penibela diri pencet silat Jangan terlalu jauh Langkahnya ya Agak disesuaikan Agar Tubuh itu bisa berdiri dengan baik Dan gerakan itu bisa stabil Dan Bagus Yang kedua Rasaan langkah tersebut Dengan gerak yang benar Nah, ini Rasaan langkah tersebut Dengan gerak yang benar Berarti siap melakukan Pola gerak langkah Itu kalian harus merasaan Step by stepnya bagaimana Baju ke depan seperti apa Baju ke depan seperti apa Apakah dinaikkan sedikit Atau Diturun di sedikit Atau di tengah-tengah dia Akinya Nah, itu harus merasaan ya Tangan terlalu Tinggi Terlalu bawah Jadi Gerakannya itu Tidak benar Yang ketiga Dahuluan Ujung jari kaki Saat lantai Nah Dalam gerak pola langkah ini Yang paling diutamaan itu Adalah Ujung jari kaki Pertama Nampai lantai Baru telapak kaki Untuk Gerak pola langkah Selanjutnya Gerakan kaki Sesuai kebutuhan Jangan memaksa Langkah lebar Nah, ini tadi hampir sama ya Sama yang pertama Usahaan Saat melangkah Jangan terlalu jauh Dari lantai Hampir sama yang menonton Nomor empat Gerakan kaki Sesuai kebutuhan Jangan memaksa Langkah besar Nah, ini Kembali lagi pada Kalian ya Anak-anak Dalam melakukan Gerak pola langkah Dalam Gerak pola langkah Sendibera diri Pencah silat ini Jangan terlalu Memaksa Ah Aku bisa nih Dalam hatimu Dan nyatanya nanti Saat melaksanakan Gerakan itu Nanti Aku bisa Kedera Untuk Bisa terjatuh Karena tidak Stabil Badanmu Untuk menopang Langkahmu Itu dia Jadi Langkahlah Sesuai Dengan Tuhan Sesuai Dengan Gerakannya Jangan Dipaksaan Melangkah Yang lebar Paham ya Lanjut Hal-hal yang harus Dihindari Saat latihan Variasi Dan kombinasi Gerak pola langkah Yang pertama Hilangan Ontak Dengan tanah Yang kedua Badan terlalu Kondong Kedepan Atau Kedepan Posisi Badan ini Harus Stabil Harus Tegap Saat Kedepan Kedepan Gak Terlalu Kondong Kedepan Saat Maju Kedepan Dan Jangan Kondong Kedepan Saat Mau Kedepan Jadi Stabil Ya Harus Stabil Dan Siap Yang ketiga Titik pusat Gravitasi Dinaikan Dan Diturunkan Yang empat Mendorong Titik gravitasi Secara Jikjak Dan yang Kelima Jangan Melakukan Langkah Terlalu Pendek Atau Menebar Tanpa Andali Seperti Yang Bapak Sudah Bahas Yang nomor 5 Lanjut Gerak Pukulan Gerak Pukulan Adalah Menggambungkan Dan mengembangkan Gerak Pukulan Depan Sampling Dan Bandel Inilah Anak-anak Untuk Gerak Pukulan Depan Tangan Dikepal Satu Dan Satu Lagi Tidak Posisi Akhirnya Hampir Sama Sama Tadi Udah Udah Dan Ini Pukulan Sampling Lawannya Dibuka Samping Tutup Memukul Samping Samping Kira Samping Kanan Tergantung Dari mana Musuh Datang Ataupun Dari mana Latihan Yang akan Amu Lakukan Mau dari Kira Atau Anak Dulu Terah Yang Ketiga Pukulan Badul Pukulan Badul Ini Satu Tangan Kedepan Terus Dan Satunya Lagi Dia Menaruh Di Lengan Atas Sedikit Tangan Ditempel Untuk Pertahanan Hampir Sama Ini Nomor Satu Dan Nomor Tiga Hampir Sama Cuman Tangannya Lurus Dan Tangannya Agak Bengkok Sedikit Dan Penetakan Tangan Kiring Agak Berbeda Ini Siap Dua Atas Dan Ini Ditempel Satu Tangan Sebelah Paham Ya Hal 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 Yang Harus Diperhatikan Saat Latihan Variasi Kombinasi Kira Pukulan Depan Gampeng Dan Bandel Pukulan Dilakukan Secara Bersamaan Dengan Undang Sesuai Arah Pukulan Nah Ini Pukulan Dilakukan Secara Bersamaan Dengan Undang Jadi Kalau Misalnya Anda Mau Memukul Usahaan Undang Sesuai Dengan Arah Contohnya Misalnya Dia Mau Memukul Depan Udah Udah Depan Misalnya Dia Mau Bertahan Kebelakang Udah Menggunakan Udah Belakang Nah Tersantung Situasi Dan Kondisi Bagaimana Kalian Melakukannya Di saat Situasi Tersendiri Mau Situasinya Bertahan Atau Situasinya Mengerang Yang Kedua Variasi Gerak Pukulan Dapat Menggunakan Menggaman Lurus Arah Putaran Kedalam Yang Ketiga Pandangan Gerak Mata Dan Tubuh Lawan Tanding Nah Ini Saat Dalam Melakukan Perlawanan Terhadap Musuhmu Atau Lawan Tanding Anak-anak Harus Melakukan Pandangan Terhadap Lawan Mulai dari Gerakannya Sampai 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 Dengan Tubuhnya Anak-anak Harus Memandang Apakah Dia Melakukan Gerak Tipu Atau Hanya Menggertak Atau Bermin Mana Jadi Anak-anak Memandang Lawan Tandingmu Jangan Memandang Lain Jangan Memandang Kebawah Jangan Memandang Keatas Jangan Memandang Kebelak Fokus Pandang Musuh Di depan Kalau Pada Saat Pertandingan Ataupun Pada Saat Ada Lawan Mu Fokus Ke depan Yang Empat Atalah Napas Melakukan Pukulan Sehingga Bertenaga Nah Ini Anak-anak Dalam Melakukan Pukulan Lebih Bagus Itu Biar Tenaganya Dapat Anak-anak Itu Harus Bisa Melakukan Kepulangan Pernapas Yang Bagus Contohnya Saat Memukul Usahakan Napas Itu Dikeluarkan Dikeluarkan Atau Disentak Ya Napas Itu Dikeluarkan Disentak Dan Dilakukan Pukulan Sehingga Bertenaga Jangan Melakukan Pukulan Tapi Tidak Ada Napas Itu Tidak Ada Tenaganya Ya Walaupun Lian Sekuat Tanaga Lian Memukul Sampai Dari Napas Itu Tidak Tenaganya Tapi Lebih Optimal Dan Lebih Bagus Pukulan Itu Pada Saat Napas Itu Dikeluarkan Dan Melakukan Sertakan Di Pukulan Tersebut Paham Ya Lanjut Hal-hal Yang Harus Menghindari Saat Latihan Variasi Dan Vira Kombinasi Pukulan Depan Sampai Dabrak Yang Pertama Tadi Hilang Om Tak Dengan Tanah Yang Kedua Hilang Seimbangan Tubuh Sehingga Mudah Jatuh Nah Yang Tadi Bapak Jelaskan Yang Ketiga Pengaturan Pernapasan Pernapasan Tepat Nah Ini Anak Anak Harus Bisa Mengatur Pernapasannya Agar Tidak Mudah Capek Dan Tidak Mudah Lelah Saat Melakukan Latihan Yang Empat Genggaman Lemah Nah Ini Genggaman Harus Kuat Tangannya Harus Digengam Dengan Kuat Jangan Sampai Lemah Agar Pukulannya Bisa Maksimal Dan Kuat Yang Kelima Saat Melakukan Gerakan Pukulan Siku Tetap Sedikit Menepuk Nah Ini Perbedaannya Kalau Menyak Silah Itu Pukulan Sikunya Tetap Sedikit Menepuk Kecuali Ada Beberapa Gerakan Yang Sikunya Tidak Perlu Ditekuk Tapi Ada Kalau Misalnya Silat Itu Ada Yang Tetap Sedikit Ditekuk Ya Paham Ya Tergantung Latihan Latihan Dan Gerakan Yang 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 Ini Gerak Tendangan Variasi Gerak Tendangan Adalah Gerak Mengambungkan Dan Mengembangkan Gerakan Dari Beberapa Tendangan Yang Lakukan Secara Beruntun Dan Berbagai Variasi Baik Tendangan Depan Samping Maupun T Nah Anak-anak Bisa Melihat Ini Tendangan Depan Tendangan Depan Rakyat Lurus Kedepan Dan Telapak Akhirnya Lurus Lurus Posisi Satunya Ini Untuk Menahan Menahan Badan Kalian Yang 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 Kedua Tendangan Samping Tendangan Samping Ini Badan Agak Sedikit Dikondolkan Samping Kaki Ini Diwerengkan Sedikit Tapi Dia Lurus Namun Beda Dengan Tendangan Depan Ini Telapak Kaki Ini Lurus Telapak Kakinya Menyamping Menyamping Tapi Lurus Menyamping Paham Tendangan T Ini Hampir Sama Dengan Tendangan Samping Luban Tendangan T Awalnya Berbeda Dengan Tendangan Samping Tendangan T Setahu Bapak Akhirnya Yang Pertama Yang Dinaik Ke Atas Dulu Ya Dinaikan Ke Atas Setelah Itu Badan Dikendangan Ke Samping Setelah Itu Ditedang Dari Samping Ya Ditedang Dari Samping Beda Samping Yang 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 Kalau Dari Sini Aku Rasa Dia Langsung Menendang Samping Samping Ini Kalau Ini Dinaikan Dulu Samp Ke Atas Ini Akhirnya Ditedang Samping Gitu Ya Naikan Sedikit Baru Tendang Dan Padangnya Agak Dikondong Sama Seperti Ini Kalau Orang Jelas Anak Bisa Melihat Perbedaan Antara Tendangan Samping Tendangan 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 keseimbangan, keseimbangan itu bagus pada saat melakukan gerakan, gerakannya itu kuat dan enak yang kedua sesuai kedua tangan untuk menjaga keseimbangan, nah ini kalau misalnya kedua tangan ini adalah bisa juga untuk menjaga keseimbangan ya seperti gambar tendangan tadi jadi usahaan untuk menjaga keseimbangan tubuh ya nomor tiga pandangan arah sasaran jadi pandangan ini perlu ya pandangan ini yang seperti tadi anak-anak harus mengarah dan melihat musuh itu fokus ya jangan arah yang lain jadi harus ingat fokus sasaran sasaran pukulan ini kedepan atau tendangan ini ke depan biar arah yang tepat ya jangan melamun jangan memikirkan hal lain-lain pandangan itu hanya ke arah sasaran musuh hanya atau ke arah lawan saja ya jadi sehingga anak-anak dalam melakukan tendangan atau melakukan pukulan tepat sasaran yang empat tendangan harus bertanaga seperti yang tadi ya Bapak bilang tendangan itu harus bertanaga ya kalau misalnya tendangan harus bertanaga ini kalau dalam pengambilan nafas sepertinya berpengaruh juga ya karena kemarin juga Bapak pernah merasakan ya tendangan yang biasa dengan tendangan yang disentak nafas ini dibuang ya sambil ditendang itu berbeda dengan menarik nafas sambil menendang itu berbeda ya berbeda sekali nah jadi anak-anak harus bisa pandai-pandai mengatur nafas agar pukulan itu harus bertanaga atau tendangannya itu bertanaga paham ya tapi ini tidak digunakan untuk preman hanya digunakan dalam waktu pertandingan banyak silat dan itu pun tidak boleh emosi ya ada aturannya dan harus saling sportif dalam melakukan pertandingan paham ya hal-hal yang harus dihindari saat latihan variasi gerak tendangan depan samping dan herpes yang pertama kehilangan ontak dengan tanah sehingga tubuh kehilangan kesimbangan seperti yang tadi Bapak jelaskan yang kedua jangan memaksakan tendangan terlalu keras jika belum berbiasa atau membuat antar planting jauh nah ini seperti tadi Bapak bilang ya jangan terlalu dipaksain melangkah ke depan jangan terlalu dipaksain memukul terlalu kuat kalau misalnya belum terlalu terbiasa ya karena semua semua segala segala kegiatan atau pukulan ya itu butuh latihan ya butuh latihan yang panjang untuk menghasilkan pukulan yang bagus untuk menghasilkan pendawan yang bagus tidak semuanya tuh harus harus instan ya semua itu itu butuh proses butuh latihan dan jangan sok-sok jago ya ya terlalu keras nanti tiba-tiba ram ya jadi usahakalah bertenaga tetapi tidak terlalu keras ya paham ya eh gerak tangkisan variasi gerak tangkisan menggunakan satu tangan dan satu lengan dimulai dari saat awal dan dua tangan mengepal di dada selanjutnya dengan gerakan tangkisan dalam tangkisan luar tangkisan atas dan tangkisan bawah nah ini anak-anak bisa lihat ini adalah tangkisan bawah ya ini tangkisan bawah tangkisan bawah ya yang yang ini ya yang di tepal ini dia menangis bagian bawah ya paham ya selanjutnya ini takkisan luar ya takkisan luar bisa bervariasi bisa dari atas ya eh dihenggara depan oke ini takkisan luar ya bisa ya selanjutnya tangkisan atas nah tangkisan atas ini tangannya itu sedikit ditapukan ke atas ya ya ini tangan satu lengan dikepal dan tangan satu lengan itu melindungi dada ya posisinya ini akhirnya bisa dari samping bisa posisi undang-undang depan belakang tergantung situasi musuh dan tadi tangkisan bawah yang tadi sudah kita bahas selanjutnya gerakan elakan variasi gerakan elakan terdiri atas empat macam jadi pertama gerakan elakan bawah elakan atas elakan samping dan elakan belakang nah anak-anak bisa melihat inilah dia gerakan elakan bawah ya posisinya ini akhirnya dia majuin ke depan satu lagi akhirnya tuh agak jongkok ya tapi nggak jongkok ke bawah ini agak jongkok ditahan tangannya itu di samping ya untuk menahan dan tangannya di bawah lagi dan dibawa untuk menahan yang lain ya paham ya selanjutnya elakan atas ini lihat udah-udahnya seperti ini ya tangannya itu ada yang di samping kiri ada yang di atas kanan ya ini dia siap-siap untuk mengelak serangannya ini elakan samping ya lawannya yang satu di atas esat lagi di bawah posisi akhirnya berbeda ya seperti ini dia bisa mengelak samping kiri atau kanan atau mendorong lawan pun bisa menggunanya elakan dan elakan belakang ya belakang ini dia mundur ke belakang pelan-pelan ya dan posisi tangannya lurus ke depan untuk menjaga pukulan dari musuh awal tidak emak ya dan belakang lihat terus-menerus lihat situasinya ya selanjutnya gerakan hindaran unsur-unsur variasi gerak hindaran melewati siap haki siap tubuh dan siap tangan nah ini dia siap awal hindaran seperti ini ya anda bisa lihat ini hindaran ini siap hindaran hadap ya selanjutnya ini ada hindaran sisi dasar ya ini yang kedua hindaran angkat kaki ini ya posisi tubuh tangan kaki ini anak-anak bisa lihat hindaran kaki silang tangannya seperti apa akinya mau menjilang atau bagaimana anak-anak bisa lihat seperti ini nah anak-anak sekalian materi kita untuk ini bila dari pecah silat sampai di sini sekiranya materi yang belum paham di bagaimana anak-anak bisa menanyaannya pada bapak jelasan kembali dengan baik dan untuk tugasnya ya seperti biasa anak-anak mencatat ya materi pembelajaran kita pada pagi hari ini dan untuk gambarnya nggak usah dibuat gambarnya ya cuman tulis-tulisannya itu harus dicatat dengan rapi ya biar anak-anak paham bagaimana teknik-teknik dasarnya sendi bila diri pecah silat ini jadi ialah anak-anak untuk pertemuan penjah pada pagi hari ini salam sehat salam olahraga salam sehat 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 sal